Hai guys jangan lupa like comment and subscribe jangan menyalahkan lonceng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Sarandi Oke di video kali ini saya mau ngasih tutorial lagi teman-teman untuk kali ini yaitu burung puter pelung teman-teman seperti yang ada di video Oke tapi sebelum lanjut jangan lupa dukung terus channel ini biar saya semakin semakin konten yang menarik dan bermanfaat Oke teman-teman kita kalau punya burung pasti pingin ya kalau burung itu rajin bunyi jadi pasti ada tutorialnya pasti ada caranya gimana sih caranya biar burung puter pelung kita rajin bunyi Oke bantengin terus sampai selesai biar tidak agak faham ya teman-teman ya Oke langkah yang pertama kita siapkan kandang yang secukupnya jangan terlalu gede dan jangan terlalu kecil karena kalau kurang lepas itu efeknya juga akan berujung di suara juga yang kedua kita siapkan cukup makanan dan minumannya temen-temen makanan dan minumannya harus selalu dibersihkan selalu dicuci ya kalau perlu setiap hari itu cepatnya Oke untuk makanannya sendiri kalian kasih campuran setiap harinya porsi campuran seperti milet jagung beras merah itu cukup temen-temen dicampur aja pasti dia akan memilih si burungnya itu akan memilih makannya dan setiap hari harus diganti jadi masih makan di cepuknya itu secukupnya yang setiap hari habis Oke yang selanjutnya yaitu minumannya minumannya harus yang benar-benar bersih dan kalau perlu yang matang seperti manusia soalnya kalau tidak matang itu juga efek di suara juga temen-temen Oke yang selanjutnya kita sering juga dibersihkan kandangnya temen-temen nih saya sih setiap hari ya tapi kalau burung itu setiap hari pasti Oh tembleknya banyak temen-temen tuh saya sehari aja banyak seperti itu jadi kita juga harus harus sering-sering dibersihkan kandangnya kalau perlu setiap hari haruslah setiap hari ya kalau burungnya harus selalu berbunyi kalau burung berbunyi itu kita senang juga temen-temen di bersihkan kandangnya sambil dimandikan temen-temen sambil dimandikan jadi dimandikan burungnya lalu setelah dimandikan selesai dibersihkan setelah dibersihkan kandangnya lalu dijemur temen-temen penjemurannya cukup lumayan lama ya 2-3 jam kalau burung anggungan seperti ini temen-temen karena kalau burung anggungan seperti ini itu termasuk burung yang tahan banget sama matahari setiap hari ya kalau pagi hari oke yang selanjutnya langkah kita kalau sudah dijemur kita udah di itu ke teras pasti burung itu pasti akan selalu berbunyi dan setiap hari pasti kacor temen-temen walaupun burung itu merondol tapi tetap aja kacor kalau kalian rajin untuk memberikan kenyamanan si burung itu temen-temen pasti itu oke lah temen-temen mungkin video selanjutnya segini ya karena sangat gampang banget untuk mengkacorkan atau membuat burung puter pelung ini rajin seperti langkah yang tadi saya sebut insyaallah burungnya akan selalu berbunyi dan kita juga senang kalau burungnya rajin bunyi oke lah jangan lupa dukung terus channel ini biar saya semakin semangat ya pingin konten yang menarik dan bermanfaat ya temen-temen ya jangan lupa di subscribe yang belum subscribe yang sudah subscribe terima kasih banyak mudah-mudahan sehat selalu sukses selalu banyak rezekinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.